Saudara-saudariku, umat beriman, para sahabat PMRK yang dicintai dalam terang sabda alat. Kemerdekaan merupakan situasi yang dirindukan setiap manusia. Kemerdekaan menjadi panggilan tertinggi dalam hidup manusia. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang berdaulat, yang mengembangkan diri sebagai cintra alat. Saudara-saudariku, kemerdekaan menjadi kerinduan setiap insan beriman. Tetapi seringkali manusia merepresentasikan kemerdekaan dengan cara yang salah. Manusia mengartikannya sebagai persewenang-wenangan untuk berbuat sesuka hati atau berdosa. Padahal kemerdekaan yang sejati merupakan tanda yang mulia, gambar Allah dalam diri manusia. Kemerdekaan sejati menuntut kita untuk mengabdi kepadanya secara merdeka, bebas, dan kita tidak terbelenggung sehingga gelap mencapai kesempurnaan hidup. Saudara-saudariku, pencinta sabda Allah, Yesus datang sebagai penyelamat yang datang dari Tuhan. Ia memerdekakan manusia dari penderitaan. Lebih dari itu, Yesus mengajak manusia agar merdeka dari penderitaan dosa. Sebagaimana dikatakannya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan Paulus pun berkata, Saudara-saudariku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Layanilah sesamamu dengan kasih. Umat beriman yang terkasih, yang dinaungi oleh spiritualitas roh kudus. Hidup baru sebagai manusia yang merdeka adalah harapan dan dambahan kita semua. Menjadi impian bersama untuk menghidupi spiritualitas kasih dalam terang sabda Allah melalui hidup komunitas dan persekutuan-persekutuan Kristian. Mari bersama sabda Allah dan kemerdekaan yang kita beroleh, kita serahkan manusia lama kita, sehingga terlepas dari segala bentuk dosa yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa, yang telah merusakkan mata hati manusia untuk melihat dan memperhatikan sesama. Marilah bersama ala Bapak, ala Putra, dan ala roh kudus kita memperbarui hidup kita dalam iman dan kasih. Semoga Tuhan memberkati, roh kudus melindungi kita. Amin. Terima kasih telah menonton!